selamat menikmati diantorkan terlebih dahulu mulai dari faslun al-mu'rabadu qisman siap siap al-wabshillah atau nanti dulu ini dulu ya silah selamat menikmati 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 sahabat selamat menikmati 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 ini yang dari istilahnya yang tahkik ini ya ditambah itu tapi matanya adalah maka ada pun musanna dirofak dengan alif ada alifnya kan jadi dinasab dan dijar dengan niya kemudian dijar dengan ya juga kemudian yang berikutnya itu nanti semuanya jadi kalau kata beliau berikutnya ada pun asma'ul khamsah isim-isim yang lima ada wawunya enggak itu? sudah kita lewati pembahasannya dulu kemudian dinasab dan alif kalau asma'ul khamsah gitu nanti akan disebutkan setelah rinci insyaallah ta'ala pada pembahasannya kemudian yang terakhir kata beliau ada pun fi'il-fi'il yang lima apa fi'il-fi'il yang lima ini? kullu fi'ilin mudari'in ittasalamihi damiru tasniatin aw damiru jam'in aw damiru mu'annasah al-mukhatabah dikenal dengan apa? al-amsilatul khamsah bagaimana ya Rabbinya? faturfa'bin nun diropak dengan nun subutun nun contohnya yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina ada nunnya gak itu? itu nanti cara meng'i Rabbinya fi'ilun mudari'un marfu'un li tajarrudihi anil nasib wal jazim wa'alamutrafi'ihi subutun nun wa'alamutrafi'ihi subutun nun niyabatan niyabatan pengganti dari apa? anidhammah niyabatan jangan lupa niyabatan kemudian ketika masuk watun sabwatuz zamihat piha dinasab dan jazim dengan membuang nunnya contohnya lan sama lam fa'il lam taf'anu walan taf'anu asli taf'aluna ada lam ada lan lam per jazim lan penasab paham ya? jadi semula yadhabani tadhabani yadhabuna tadhabuna tadhabina kalau dimasukin lan lan yadhabu lan tadhabu lan yadhaba lan tadhaba lan tadhabi nunnya dimana? dibuang cara meng'i Rabbinya nanti fi'ilun mudari'un mansubun bilan wa'alamutrafi'ihi hatun nun niyabatan anil fath'atnya li'anahu minal amfilatul khamsah mudah sebenarnya cuman butuh dihafal kemudian ketika madzum karena fi'il gak ada yang madzrur fi'il ada gak yang madzrur? gak ada madzum kita lihat lam yadhaba lam yadhaba lam yadhabu lam tadhabu lam tadhabi nunnya kemana? dibuang nanti dikatakan fi'ilun mudari'un madzumun bilam wa'alamutrafi'ihi hatun nun niyabatan jazm niyabatan anil sukun pengganti daripada sukun itu diingat-ingat jadi kalau niyabatan itu kembali ke aslinya gak usah bingung kalau masuk niyabatan anil fath'ah kalau marfu niyabatan anil dhammah kalau majurur niyabatan kalau majurum niyabatan anil sukun mahum soalnya nih ya ini mudah sekali ini naam jadi kesimpulannya nanti antum besok setorannya dari faslun al-murabat sampai yang terakhir ini nah jadi sekarang kita hanya ingin memberikan faedah ini dihafal karena ini nanti setelah ini kan al-airab yang asma yang akal ada sendiri yang fi'il nanti ini yang isimnya dulu namanya ikhrop untuk isim-isim yang ngorob isim yang ngorob jadi dihafal nanti diaca dulu ketika kami belajar sistemnya gitu dihafal isim ufrod diropak dengan apa dengan ini dinasub dengan apa dijar dengan apa nah gitu nanti diputer-puter itu kalau dia sudah gak perlu berpikir lagi langsung jawab berarti udah mudah tapi kalau misalkan ditanya isim-isim yang ngorob diropak dengan apa apa tadi apa tadi misalkan diulang-ulangin berarti mikir lagi dia itu contoh aja jadi ini sistemnya nanti insya Allah anak-anak ada selembara nanti aku topopikan tak bagikan satu persatu tapi ini tulis gak masalah nanti dihafalnya pakai itu dihafal mudah mudahkan ketika imtihan ujian tadi itu gak ada yang boleh lihat jadi menunjukkan dia mudahkan itu ketika tanya langsung jawab jamaah takdir diropak dengan apa dijar dengan apa dijar dengan apa dikasrah dikasrah dengan apa jadi langsungan dia jamaah mudahkan salim ropak dengan apa kalau dia nanya lagi ngulangi lagi apa tadi berarti dia berpikir untuk apa mencari jawaban itu belum kuat langsungan jamaah mudahkan salim ropak dengan apa waw nasub dengan apa iya dijar dengan apa iya berarti udah mantap itu kan nah seperti itu nanti sistemnya ini baru yang isim yang fiil nanti ada sekarang anda tuliskan disini na'am barakallahu alaykum sebelum anda tuliskan anda bacakan dulu biar istilahnya ada gambaran al-ismufrat cara menggunakan bagian ini nanti caranya gini al-ismufrat yurfa' bidhammah nah ini tak tulis disini nyunsab bilfathah nyukfad bilkasrah contohnya contohnya karena gak muat contohnya yang marfu apa zaidun yang mansub apa zaidan yang majurun apa zaidin mampu ya seperti itu contohnya sebenarnya ada disini nanti di bagian yang nana tulis di kertas insyaallah lengkap insyaallah nanti difotokopikan yang kedua jamah taksir ingatkan cara menggunakannya ya atau menghapannya jamah taksir yurfa' bidhammah yunsab bilfathah nyukfad bilkasrah contohnya tulabun tulaban tulabin tulabun marfu' tulaban mansub tulabil majurur yang ketiga jamul mu'anad salim yurfa' bidhammah yunsab bilkasrah ingat-ingat yunsab bilkasrah yukfad bilkasrah pembelum contohnya muslimatun jahat muslimatun ro'aytu muslimatin ya kan maratu bi muslimatin yang keempat jamul mu'dakar salim yurfa' yurfa' yusab binasab yukfad hijarat jahat jamul mu'dakar salim yurfa' bilwawi yunsab bilya'i yukfad bilya'i jahat muslimuna ro'aytu ja'al muslimuna ro'aytu muslimina maratu bil muslimina isim maksur ini isim maksur sudah kita lawati dulu seraglobalnya saja isim maksur itu adalah apa adalah kulus min mu'rab bin akhiruhu apa setiap isim mu'rab yang akhirnya apa alif maksura paham ya kemudian itu definisinya nanti semaksur adalah kulus min mu'rab akhiru alif lazimah wamaftuhun maksura contohnya alfata alfata diakhiri alif bengkok enggak itu namanya alif maksur alif bengkok itu paham ya alfata itu nanti bagaimana nyurfak bidomah muqaddara dirofak dengan domah muqaddara enggak nampak domahnya ja'al fatah nampak enggak domahnya enggak nampak namanya domah muqaddara domah yang disembunyikan berarti ada enggak domahnya sebenarnya ada enggak cuma disembunyikan tidak mengalami apa tidak mengalami apa penampakan tidak mengalami penampakan disembunyikan tidak mengalami apa penampakan nampak enggak fatahnya tapi ada enggak cuma disembunyikan tidak mengalami apa penampakan enggak nampak mana fatahnya enggak nampak nanti kalau tanya nasabnya enggak apa fatah muqaddara yuhfat bilkasroh muqaddara nampak enggak kasrohnya enggak nampak namanya kasroh muqaddara kasroh yang disembunyikan ada kasrohnya ada cuma disembunyikan enggak boleh ditampakkan karena apa nanti ada istilah karena ada udur udur alif bin ko alif maksulah itu enggak menerima harokat udurnya dapat udur dia dapat istilahnya alasan kemudian yang ke enam al-ismal mangkus isim mangkus kullus min mu'rabin akhirhu ya'la zimah wa maksurun makpabilah itu definisinya nanti isim maksur sudah kita lawati isim mangkus setiap isim mu'rab yang akhirnya apa ya'la zimah ya' yang senantiasa ada itu kemudian bagaimana dikasroh sebelumnya contohnya apa al-qadhi al-da'i al-rami as-sa'i ada ya'nya enggak itu ada ya'nya kan ayo kita lihat yurfa bidhamah muqaddara ja' al-qadhi bukan ja' al-qadhi tahu ya cuma bedanya kalau isim mangkus ini kenapa enggak menampakkan harokatnya bedanya apa bedanya bedanya karena isim mangkus ini mana amin huriha at-fiqal berat isim mangkus ini isim yang diakhiri dengan ya'la zimah ini itu berat kalau seandainya nerima harokat tahu ya oleh karena itu kalau seandainya untuk perhatikan baik-baik ja' al-qadhi itu bukan berarti enggak nerima harokat nerima cuma berat karena berat itu harokatnya dimukadara akan disembunyikan jadi enggak boleh ja' al-qadhi enggak boleh kenapa enggak boleh apakah dia enggak nerima harokat kita katakan nerima cuma berat karena berat disembunyikan harokatnya ma'um insyaAllah nah oleh karena itu sering antum dengan mana amin huriha at-fiqal faktor yang membuat dia tidak nampak itu adalah at-fiqal berat ma'um awal yunsof dinasab dengan apa isim mangkus yunsof bilfathah muqaddara atau zahirah zahirah ini bedanya kalau semangkus fathahnya zahirah nampak nanti ro'ay tulqadiyah ja' al-qadhi ro'ay tul al-qadhiah nampak enggak fathahnya nampak sehingga nanti eropnya fathah zahirah faham belum kalau menjurur yukfat dijar dengan apa dijar dengan kasrah muqaddara marab tu bilqadhi nampak enggak kasrahnya enggak nampak tapi sebenarnya dia itu nerima enggak harokat nerima cuman kenapa disembunyikan nerima dia dia nerima isim mangkus nerima harokat tapi harokat disembunyikan kenapa sebabnya disembunyikan ya muqaddara disembunyikan artinya kenapa disembunyikan apa jawabannya antum karena berat sikon ewa karena berat kalau disembunyikan ringan nampak dia buktinya ketika masuk nampak kan ya nampak karena ringan orang Arab ringan mengucapkan ro'aytul qodiyah ringan tapi kalau jahal qodiyu orang Arab berat itu mengucapkannya kalau kita mudah aja kita bunuh Arab ya kan kita bunuh bukan orang Arab kita bunuh tapi kalau kembali ke orang Arab itu berat ja'al qodiyu marotu bil qodiyy berat oleh karena itu disembunyikan harokatnya ja'al qodiyu marotu bil qodiyu ketika masuk nampak likhif fatihah ketika masuk nampak nanti ja'al ro'aytul qodiyah nampak gak itu nampak karena ringan karena ringan yang terakhir al-ismunadillah yang salif isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah nah nyurfa dia dirobak dengan apa dommah dinasab dengan apa fathah dijar dengan apa fathah juga ya kan contohnya Ahmad ja'ah ahmadu boleh gak ahmadun gak boleh karena dia memenuh menesaraf ro'aytu ahmada marotumi ahmada jadi kita mematih pembahasannya inilah yang isim-isim mengurap cuma ada tujuh ini aja ada lagi gak kira-kira yang belum tercantum disitu semufrat jama' taksir jama' munat salim jama' mudakir salim al-ism al-maksur al-ism al-mangkus al-ismunadillah yang salif ada satu lagi Afan ada satu lagi yang belum tercantum yaitu apa al-asma'ul khumsah ya gak al-asma'ul khumsah ada satu lagi Afan musanah berarti totalnya ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh tambah dua berarti berapa sembilan isim-isim sana sama jama' isim-isim sana sama apa al-asma'ul khumsah karena tempatnya ini gak muat dan tulisannya terlalu besar nanti-nanti kita ringkaskan di buku itu aja di kertas nah barakallahu fikum tapi kalau untuk memikir sendiri juga gak masalah karena sudah terlanjur terkulis ini ya jadi totalnya ada berapa tadi isim-isim mufrod jama' taksir jama' monas salim jama' mutakars salim isim maksur isim mangkus musanah isim-isim al-asma'ul khumsah kalau asma'ul khumsah rafa' dengan apa waw dinasob dengan apa alif dijar dengan apa asma'ul khumsah warotu bi'abiyika dengan niat tinggal yang musanah ropaknya dengan apa musanah alif nasabnya ya jarnya ya jadi ini galantum kalau mau masukkan nanti tapi nanti bikinkan aja kalau bikinkan jadi gak masalah juga tergantung dengan susunan atau bagaimana cuma cara menggunakan bagian seperti ini yurfa' turun yunsof turun yukfad turun am iya baru setelah ini contoh-contohnya kalau nanti yang anak bikin nanti itu langsung disini dulu seperti itu bagus sekali jadi yurfa' langsung sebelahnya contohnya yunsof sebelahnya contohnya yukfad sebelahnya contohnya jadi langsung dapat tiga contohnya itu am iya intinya totalnya ada sembilanan itu nanti yang fi'il ada sendiri yang fi'il ada sendiri fi'il mundoreq sahil akhir fi'il mundoreq mu'tal waw mu'tal niya mu'tal alif sama afal khumsah nanti itu ada pembahasan tersendiri ada bahkan tersendiri insya Allah nah gabung langsung dari satu kertas itu hps itu tak jadikan satu disitu nanti kalau pun perlu dipisar dipisar tapi jadikan satu insya Allah lebih efektif tapi kita lihat nanti ya kalau jadikan dua gak masalah nanti difotokopikan dibagikan secara cuma-cuma gratis cuma dihafal dihafal dimutskinkan ketika datang waktu tebak-tebaan waktu imtihan langsung gak siap jadi gak perlu kaget gak perlu grogi inilah yang membuat imunitasnya naik karena dengan gertakan tadi itu dia akan akhir semangat jadi imunitasnya naik insya Allah kuat imunitasnya sehingga insya Allah sebagai salah satu cara untuk menangkal virus corona jadi nanti tanya asmul khamsah ropak dengan apa berpikir ya kan tapi jangan asam lambungnya yang naik jadi ini maksudnya hanya apa hanya nambar kalau fikum enam sistem di dalam intihan mungkin dulu yang sudah pernah ke Yaman bisa ngerasakan tapi kalau didamat saat itu caranya gitu amudaris itu caranya di imtihan dengan cara diputar-putar ismufrah ropak dengan apa masuk dengan apa jar dengan apa kemudian ismufrah yang sore ropak jar ropak dengan apa dibulak-balik itu sampai kepala itu pusing kalau dia gak perhatian tapi kalau perhatian langsung jawabnya tapi kalau dia nanya lagi ismufrah ropak dengan apa apa tadi itu ada kesempatan dia berpikir gitu loh paham ya jangan kasih kesempatan maksudnya bagaimana karena itu untuk mengasah nambar kalau fikum daya pikir tadi itu paham ya bagaimana dia daya pikirnya cepat atau tidak karena inilah yang inti daripada bab ma'rifat alamat al-irab sama faslun al-mu'rabatu kisman kembali ke sini nanti paham ya jadi nah barakallahu fikum mana cukupkan dulu sampai disini besok baru kita masukin pembagian yang baru mengenai fi'il itu apa saja karena ini kitab dasar jadi gak perlu panjang lebar fi'il madi mudare amr pada pertemuannya akan datang insyaallah subhanakallahu alhamdulillah ilaha ilaha astagfirullah alhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati